Oke, kita lanjutkan membahas soal-soal fisika yang pernah keluar di SIMAC UI, seleksi masuk UI. Dan ini adalah video yang kedua, silakan juga dicek video yang pertama. Kita langsung ke soalnya. Dua buah sistem isotermis. Kita langsung gambarkan saja dua buah sistemnya. Jadi sistem gas. Kita gambarkan. Ini misalnya adalah batas antar kedua sistem. Ini batas antar kedua sistem. Ini adalah sistem gas A, ini sistem gas B. Sistem isotermis. Nah, isotermis ini artinya suhunya sama. Jadi kedua sistem mengalami kesetimbangan termal, suhunya sama. TA sama dengan TB. Kita misalkan saja T. Memiliki masa molar gas A adalah 20 gram per mol. Kita tuliskan di sini, masa molarnya, kita simulkan saja M besar. Masa molar gas A, masa molar ini adalah, dari satuannya kelihatan ya, gram per mol. Jadi berapa gram atau berapa kilogram masanya per jumlah mol dalam satu mol. Seperti itu. Ya, itu 20 gram per mol. Artinya dalam satu mol sistem atau satu mol gas A ini, mengandung atau terdiri atau memiliki 20 gram. Memiliki masa 20 gram. Satu mol gas A. Kemudian masa molar gas B adalah 30 gram per mol. Jadi 30 gram per mol. Dalam satu mol gas B, memiliki 30 gram atau mengandung 30 gram. Oke. Ketika gas A diberikan tekanan satu atmosfer dengan masa jenis ini ya. Tekanan gas A itu satu atmosfer ya. Dengan masa jenisnya, Rho-nya ya. 1,5 kilogram per meter kubik. Berapa masa jenis gas B jika diberi tekanan 1,5 atmosfer? Oke. Nah. Berapa masa jenis gas B ya? Jadi kalau tekanannya 1,5 atmosfer, berapa masa jenisnya? Itu yang kita mau cari ya. Oke. Oke. Nah, ini masuk materi kelas 11 ya. Tentang teori kinetik gas ya. Di situ ada pembahasan gas ideal. Nah. Kalau kita bicara gas di dalam fisika secara umum, itu yang dimaksud adalah gas ideal. Dan kita punya persamaan gas ideal, persamaan umumnya ya. PV sama dengan NRT. Atau PV sama dengan NKT. Nah. Nah, maka dalam konteks ini kita gunakan ini ya. Kita gunakan ini karena ada jumlah mol di situ. Ada masa molar. Ada jumlah mol di sini. Oke. Kita mulai dari persamaan ini. Kita modifikasi dulu persamaan ini agar variabel masa jenis bisa masuk di dalamnya ya. PV. Nah, jumlah mol ini ya. N ini N. Kalau kita ganti adalah N sama dengan M. Masanya ya. Masa per MA. N sama dengan masa per MA. Masa molar-nya ya. Kali RT. Nah, maka ini kita lanjutkan. Menjadi. Kalau kita coba lihat P. Ini sama dengan M per V. Masa molar ya. Kali RT. Nah, inilah masa jenis. Ya kan? Sehingga kita punya persamaan gas ideal yang sudah mengandung variabel masa jenis. Adalah P sama dengan Rho per masa molar kali RT. Nah, inilah rumus jadinya. Nah. Ini ya. Oke. Maka kita terapkan rumus ini ya pada sistem gas A dan B. Nah, untuk sistem gas A ya. Maka dia PA gitu ya. Tekanan. PA sama dengan Rho A per masa molar gas A RT. Ini R-nya sama ya. Tepan gas unsuhnya juga sama. T tadi ya. Nah, kita masukkan angkanya ya. Nah, di sini pertama kita perhatikan satuannya ya. Ini tekanannya satu atmosfer dan tentu ini kita harus menyatakan dalam pascal ya atau Newton per meter kuadrat. Ya kan? Nah, maka satu atmosfer itu satu atmosfer nilainya mendekati 10 pangkat 5 pascal ya. Nah, kita ambil saja 10 pangkat 5 ini. Maka satu atmosfer ya. sama dengan satu kali 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 ya. Kita nyatakan ke pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, masa jenisnya ya. Ini sudah cocok ya. Kilogram per meter kubik ini Rho A-nya. 1,5 per masa molarnya ini ya. Nah, ini masih gram ya. Harus kita nyatakan ke kilogram karena kita punya opsi di sini kilogram semua ya. kita nyatakan 20 gram per mol ya. Kita nyatakan menjadi kita nyatakan ke dalam kilogram ya. Nah, maka ini 0,02 ya. 0,02 gitu ya. Bagi seribu ya. RT. Nah, ini kita sebut saja dia persamaan satu. Nah, kemudian untuk gas B-nya. Untuk gas B ya. Untuk gas B ya sama ya. Rho B per M B kali RT. Seperti itu. Tekanan B-nya 1,5 ya. Ini 1,5 kita nyatakan ke dalam pascal atau Newton per meter kuadrat 1,5 kali 10 pangkat 5 ya. Sama dengan ya karena kali 10 pangkat 5 kan ini. Rho B ini yang kita mau cari per ini nyatakan juga ke kilogram ya. 0,03 seperti itu. RT. Ini kita misal saja persamaan 2. Nah, kedua persamaan ini kita gabung. Kita gabung. Nah, ini ini yang sama ya. Ini yang sama. Maka kita bisa substitusi saja ya. Oke, kalau kita gabung kedua persamaan ini ya. maka ya ini menjadi 10 pangkat 5 ya kita masukkan saja ke situ ya. Seperti itu. Sama dengan 1,5 per 0,02 Nah, kalau kita dari persamaan 2 ini kalau kita cari RT sama jelas RT adalah 1,5 kali 10 pangkat 5 kali 0,03 per Rho B. Ya kan? Kalau kita cari RT ini kali ini bagi ini. Ya kan? Nah, makanya kita tinggal lanjutkan persamaan ini untuk mencari berapa Rho B-nya. Oke, sebelumnya kita coba coret-coret dulu ya. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian ini Rho B kalau supaya tidak membingungkan dengan desimal kita bisa menggunakan penulisan orde ya. 10 pangkat sekian. Nah, 1,5 kali 1,5 ini kan Rho-nya kali 1 di sini ya. Rho B kali 1 ya Rho B. Sama dengan 1,5 kali 1,5 ini 225 kali 10 pangkat negatif 2 kita tulisnya dalam bentuk orde seperti itu ya. Per ya 2 kali 10 pangkat negatif 2 ya kan 2 kali 10 pangkat negatif 2 kali ini 3 kali 10 pangkat negatif 2 ya kan ini coret juga seperti itu ya. Nah kemudian ini kita ya kali 3 ya 225 kali 3 ya ini 6 ya kan 7 5 675 ya 675 25 x 10 pangkat negatif 2 bagi 2 nah seperti itu ya. Kita bagi kita coba perhatikan dulu yang angka pentingnya ya 675 bagi 2 3 ya kan 6 7 3 nah ini sudah kelihatan ada 3 3 ya pasti jawabannya adalah D ya kan hanya itu yang ada angka 3 3 nya di awal ya nah ini kalau kita lanjutkan ya ini kalau di ujian yang sesungguhnya tidak perlu diselesaikan sampai akhir ya kalau sudah ada petunjuk yang meyakinkan sebuah jawaban maka cukup sampai disitu saja tidak perlu lagi diteruskan karena menghemat waktu ya tapi karena ini kita belajar ya maka kita coba selesaikan sampai habis ya ini ya 7 6 ini 7 ya kan maka kita coba turun dulu 14 1 ya 0 5 ya nah inilah Rho B sama dengan 337,5 kali 10 pangkat negatif 2 nah atau kalau kita hilangkan kali 10 pangkat negatif 2 nya maka 3, komanya bergeser ke kiri 2 kali ya 3,375 kg per meter pangkat 3 inilah hasilnya ya oke selamat dicoba kembali soal ini sebagai latihan di rumah oke kita akan lanjutkan lagi di soal berikutnya di konten berikutnya ya terima 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 kasih.